Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya yaitu rayantekno teman-teman oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana sih cara menghapus atau menonaktifkan notifikasi shopee kita teman-teman ya jadi kadang tuh kita agak terganggu ya misalnya tiba-tiba muncul notifikasi dari shopee dan sering misalnya seperti itu teman-teman ya bagaimana cara menonaktifkan notifikasi tersebut simak video ini sampai selesai teman-teman oke sebelum masuk ke tutorialnya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman mengetahui update terbaru dari channel ini terima kasih oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah disini saya menggunakan HP realme bagi teman-teman yang menggunakan HP lain nanti tinggal disesuaikan saja ya karena caranya pasti tidak jauh beda oke teman-teman langsung masuk saja ke pengaturan handphone atau setelan handphone sama saja nah setelah masuk ke pengaturan handphone nanti akan muncul pengaturan ya sesuai tipe HPnya teman-teman tinggal cari saja aplikasi atau manajemen aplikasi atau APL sama saja ya tinggal disesuaikan dengan jenis HPnya karena disini saya menggunakan HP realme saya pilih ini ya manajemen aplikasi Oke nanti setelah muncul seperti ini teman-teman pilih lagi daftar aplikasi atau pilih lihat semua aplikasi sama saja Nah setelah itu dia akan memunculkan semua aplikasi yang terinstall di HP ini teman-teman tinggal Scroll saja ke bawah kemudian cari aplikasi Shopee ini teman-teman ya aplikasi Shopee nya sudah ketemu teman-teman pilih saja nah nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman langsung pilih kelola notifikasi atau notifikasi ya nah bagaimana sih cara menonaktifkannya di atas sendiri kan ada tulisan izin notifikasi teman-teman langsung pilih saja yang sebelah kanan biru ini ya tinggal di nonaktifkan saja seperti ini Oke setelah itu secara otomatis notifikasi dari Shopee akan hilang teman-teman ya dia tidak akan muncul lagi di HP kita Oke mungkin sekian dulu trik dari saya apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar sama sekali lagi saya minta tolong jangan lupa like subscribe dan share ya makasih wassalamualaikum